Tanggal 25 Desember itu, itu kelahiran abang saya, namanya Desliber. Bukan kelahiran Dewa Matahari, atau abang saya jadi Dewa Matahari, saya nggak tahu itu. Itu namanya cocokmologi. Karena ada Dewa Matahari lahir tanggal sekian diperingati, maka disama-samakan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, Bang Rudi Yohanas, ini yang mau saya pertanyakan ya. Kalau kita lihat dari historical tritunggal, tritunggal itu kan dari istilah platonik, dari istilah platonik yang kemudian diinikan oleh tertulian. Nah, di sini, di dalam jarah ini, ada kaitannya dengan Kaiser Konstantin ya. Jadi, kurang lebihnya bahwa, ini kan karena kita mengikuti tema, bahwa tema-tema hari ini siapakah yang apodazara, apakah Muslim atau Kristen. Nah, ini terkait dengan silsilah dari tritunggal itu sendiri. Sementara Kaiser Konstantin ini, sampai dengan dia mati di atas tempat tidurnya, itu dia adalah pembah Dewa Matahari. Kemudian kita kaitkan, tanggal 25 Desember, yang kalian katakan bahwa itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, padahal sebetulnya bukan ya. Kalau misalkan kita hitung, saya berani jamin Yesus tidak lahir di tanggal 25 Desember. Karena 25 Desember itu di orang-orang Romawi memperingatinya sebagai festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari. Jadi, sebetulnya begini, yang ingin umi tanyakan, apakah siapakah sebetulnya yang menjadi sembahan daripada umat Kristen ini, Yesus kah, apakah Dewa Zeus, Dewa Matahari. Karena kalau kita melihat, seperti apa yang Bang Rudi kemarin temakan ya, bahwa katanya Yesus dilahirkan dan mati diperingati. Begitu kan, sedangkan si Jahanam dilahirkan dan mati tidak diperingat. Itu yang umi tangkap dari tema Bang Rudi. Nah sekarang, pertanyaan umi, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember, yakinkah itu hari lahir Kristus? Nah itu, karena ini akan menunjuk. Kalau misalkan ini meleset, karena kalau dari tradisi Romawi, tanggal 25 Desember adalah hari festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari peningatan lahirnya Dewa Matahari. Jika tanggal 25 Desember dianggap sebagai lahirnya Tuhan kalian, artinya sudah menunjukkan siapa yang Afodazara. Karena Afodazara penyembahan berhala ini, bukan hanya penyembahan patung, tetapi penyembahan manusia pun itu akan termasuk ke dalam kriteria Afodazara. Juga termasuk penyembahan terhadap Dewa Zeus atau Dewa Matahari, itu masuk ke dalam kriteria Afodazara. Nah, pertanyaan umi, yang kemarin Bang Rudi banggakan bahwa Yesus lahir dan mati, saat mati itu diperingati. Nah ini yang diperingati ini, apakah umat Kristen yakin itu hari lahirnya Yesus Kristus? Wah, sinyal kupah airnya. Bang Valen, sudah 2 menit belum ini? Timer tidak berjalan. Oke, berbentanya bebas waktunya. Oh, bebas ya. Oke, silakan Bang Rudi Yohanes. Jadi pertanyaan umi sudah sangat ilas ya. Kalau misalkan, apa yang menjadi kebanggaan dari tema kemarin monolognya Bang Rudi, bahwa Yesus Kristus lahir dan mati diperingati, sedangkan si Jahanam lahir dan mati tidak pernah diperingati. Nah ini pertanyaan umi. Halo, sudah-sudah saya bertanya, ini nggak bisa kulihat timernya? Nggak, nggak pakai timer Bang Rudi. Bang Val, gini kalau nggak pakai timer, timernya dibuang aja. Kenapa? Nggak, kalau nggak pakai timer untuk bertanya, ini dibuang aja timernya, biar Bang Rudi bisa ngeliat. Nah, kayak begini aja. Itunya Bang Rudi di ini ya, di apa namanya, Biasa Bang Rudi kan suka pengen kelihatan tuh videonya. Iya. Pas aku jawabannya. Di gallery view. Eh, speaker view. Speaker view. Nah, udah lanjut. Jadi udah bisa ditangkap kan? Ini makanya nggak suka. Aku pakai zoom ini. Bang Rudi, jadi sudah bisa ditangkap kan? Sudah bisa ditangkap kan? Nah, sinyalnya pun nggak bagus. Suara umi-umidi, suara robot. Suara robot. Jadi sudah bisa ditangkap belum? Kalau pakai stream ya enak. Lebih enak pakai zoom, Bang. Iya, jaringan tempatku bisa jadi nggak stabil ini. Jadi... Sering banyak masalah di zoom ini. Pertanyaan dari saya udah ketangkap belum Bang Rudi? Karena saya tadi udah aja. Wah, belum? Coba diulangi lagi. Karena aku nggak lihat apa-apa. Nggak dengar apa-apa. Nah, ini baru ku dengar. Dan tidak ada ku lihat timernya kan 2 menit bertanya. Aduh ku lihat. Nggak, jadi untuk ini dihilangkan timer, bertanya, selesai bertanya, silahkan dijawab gitu aja Bang Rudi. Diulang lagi ya pertanyaannya ya. Ya, singkat aja. Nggak usah dijabar-jabarkan pertanyaan namanya. Ya, nah ini. Apakah menurut umat Kristen yang seperti kemarin tema yang Bang Rudi angkat di monologi Bang Rudi, Yesus Kristus lahir dan mati dan wafat itu diperingati, sedangkan si Jahanam lahir dan mati tidak pernah diperingati. Begitu kan? Pertanyaannya. Karena ini akan menyangkut. Siapakah yang afodezera? Pertanyaannya dari Umi, apakah tema yang diangkat Bang Rudi itu, Bang Rudi yakin bahwa Bang Rudi sedang menyembah Tuhan yang seharusnya disembah? Karena begini, menurut bangsa Romawi, tanggal 25 Desember itu adalah hari festival Saturnalis, di mana hari itu adalah hari peringatan lahirnya Dewa Matahari. Sedangkan, kalau kita merunut dari apa namanya, tentang sejarah kelahiran Yesus, itu tidak tanggal 25 Desember, tapi di bulan November sekitar tanggal 22, di mana kalau tanggal 25, nantilah kita ada bahasannya ya. Nah, ini pertanyaan saya Bang Rudi. Apakah yang Bang Rudi katakan itu benar, tentang kelahiran Tuhan yang layak disembah? Atau kan tanggal 25 Desember itu adalah benar hari festival Saturnalis, dalam tradisi Romawi, hari kelahiran daripada Dewa Matahari atau Dewa Jus? Silahkan Bang Rudi dijawab. Oke. Tanggal 25 Desember itu, itu kelahiran abang saya, namanya Desliber. Bukan kelahiran Dewa Matahari, atau abang saya jadi Dewa Matahari, saya nggak tahu itu. Itu namanya cocokmologi. Karena ada Dewa Matahari lahir tanggal sekian, diperingati, maka disama-samakan. Tidak demikian ya. Nanti ada penjahat, Nabi Muhammad kapan lahir? Ketika Nabi Muhammad lahir, penjahat pun ada lahir pada tanggal itu. Apakah Nabi Muhammad jadi penjahat? Kan tidak. Apakah kelahiran, memperingati kelahiran Nabi Muhammad sama dengan memperingati penjahat itu? Kan tidak. Ya, kawan-kawannya? Jadi tidak bisa menyilainya seperti itu. Nah. Terus, ketika saya bilang, Yesus lahirnya kami rayakan. Wafatnya kami rayakan. Bukan kami saja, sebenarnya seluruh dunia. Natal siapa nggak merayakan? Oma Muslim pun merayakan Natal. Ya, di Arab sana mereka ikut-ikutan kok. Wafatnya juga di ucapkan kok di TV-TV Muslim, ya kan? Di TV-TV nasional. Bangkitnya juga di ucapkan kok. Nah. Jadi, bahwa, saya bilang, si Jahanam, bahwa si Jahanam matinya pun nggak diperingati. Bangkitnya pun nggak diperingati. Karena memang nggak bangkit. Itu tidak merujuk bagaimana penyembahan berhala itu. Tidak ya. Dan saya tidak ada menyebutkan si Jahanam itu siapa. Itu kan mungkin karang-karangan kalian. Itu yang bisa saya jawab. Dan sekarang ini sistemnya gimana? Saya bertanya lagi atau bagaimana? Ini nggak tahu di mana sih. Enggak, saya tangkapin. Buti-buti tolong Buti di mute. Bang Rudy tadi menyebutkan tanggal 25 Desember hari lahirnya siapa, Bang? Abang saya. Siapa itu? Desliber namanya. Siapa itu, Bang? Abang saya. Bang Rudy menurut teolog dari Jerman, dari Jerman tanggal 25 Desember ini, perayaan Natal ini berasal dari Ritus Pagan Natali, Sol, Invitisi. Menurut Opung siapa si Jalongos, bahwa tanggal 25 Desember itu, kelahiran Opung si Jalongor? Lalu kenapa? Atas dasar apa? Atas dalil dari mana ya? Tanggal 25 Desember, umat Kristen memperingati hari itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Bang. Kan sudah saya jawab. Bahwa menurut Opungnya Jalongos, kelahiran kelahiran mahluk Ayo. Hari Natal tanggal 25 Desember itu tidak Alkitabiah ya, karena yang jelas Alkitabiah. Kenapa tidak mendasar? Dasarnya dari mana? Yang dirayakan 25 Desember itu adalah kelahiran kelahiran Firman hadir di dalam dunia. Ada ayatnya, Bang? Kan itu yang dirayakan. Ada nggak ayatnya? Kelahiran Firman? Loh, kan Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Betul. Apakah itu tanggal 25 Desember? Loh, kita tidak bicara tanggal di sana. Tanggal 1 pun bisa. Asalkan kamu menyambut kelahiran Firman itu di dalam dunia ini. Di dalam dirimu. Nggak harus tanggal 1. Nggak harus tanggal 25. Tanggal 10 pun bisa. Saya pernah mengucapkan Natal setahun 3 kali. 10 kali pun pernah. Kenapa, Rume? Itu seburunya yang jelas Alkitabiah. Tumpahnya sama penyembah perhalas itu apa? Oh, ya itu dia. Tanggal 25 Desember itu adalah Festival Saturnalis dari Romawi ya. Dari Romawi. Karena Kristen berawal. 25 Desember itu kelahiran abang saya juga. Kristen berawal dari Romawi ya. Kristen berawal dari Romawi. Di Romawi itu setiap tanggal 25 Desember itu adalah Festival Saturnalis. Itu adalah perayaan. Kamu buka semua tanggal 25 Desember buka semua tanggal 25 Desember berarti itulah itu semua. Oh, tidak bang. Karena kita melihat dari mana Kristen. Sekarang begini. Kita lihat dari sejarah. Tadi Umi sudah mengatakan tentang tentang historical jadi terhitunggal ini. Tentangnya dengan menyembah berhalapah. Loh, bang Nah ini, ini dia. Nanti kamu buat aja judul baru mengenai Bang Rudi Yohana sebetulnya tidak paham apa yang dikatakan dengan Afodazera. Karena tadi saat awal pembukaan saja kita memberikan judul Afodazera. Siapakah yang Afodazera? Bang Rudi bertanya apa sih Afodazera itu? Kemudian Umi mengatakan penyembah berhala. Yang mana berhalanya di mana? Deponisi berhala. Begini bang, dengerin dulu. Penyembah berhala di sini. Nanti bisa kita cross-check ya. Yang dikatakan Afodazera ini bukan hanya menyembah berhala sebagai patung saja tetapi menyembah dewa juga itu adalah termasuk Afodazera itu dong Umi. Umi, Umi, Umi. Umi, Umi, Umi. Umi, Umi, Umi. Umi, Umi, Umi. Coba, Cika, kalau nggak mau diam si Umi, keluarin aja Bang Len. Coba buka KBBI biar ya, nak. KBBI apa sih penyembah berhala. Bang Rudi yang namanya Afodazera atau penyembahan berhala ya saya kasih tahu nih karena dari awal saja Bukan dulu KBBI? Kenapa KBBI? Afodazera ini dari Yahudi Bang Rudi kenapa harus KBBI? Kita kan di Indonesia maka kita merujuk KBBI. Nah kita harus berbicara berbicara tentang tema ini siapakah Afodazera itu? Afodazera itu adalah penyembahan berupa berhala yang termasuk ke dalam golongan Afodazera Bang Rudi bukan hanya menyembah berhala patung tetapi penyembahan dewa penyembahan manusia itu termasuk ke dalam golongan Afodazera. Menurut KBBI menurut KBBI patung dewa atau sesuatu yang didewakan yang disembah dan ditujat. Ya sudah terus apa? Apa masalahmu? Masalahnya ini kita kembali ke historikal bahwa Tritunggal ya ajaran dari Tertulian ini itu adalah berkaitan dengan Arius Antanasius yang kemudian Kaisar Konstantin dimana? Sekarang dewa disitu dikatakan roh yang dianggap atau dipercaya sebagai manusia halus yang berkata atas alam semesta batara surya ialah matahari yang kedua orang atau sesuatu yang sangat dipuja Kamu memuja Nabi Muhammad Oh tidak umat Islam tidak melakukan penyembahan tidak menentukan Ya Rabi Ya Rabi Nabi Muhammad menyembah umat Islam tidak pernah menyembah Nabi Muhammad KBBI bukan mengatakan menyembah tapi dikata orang atau sesuatu yang sangat dipuja kan kamu memuja kamu puja Nabi Muhammad kamu bilang yang beraklak mulia aduh yang ada jangan-jangan jangan-jangan memuja memuja tapi tidak mentuhankan ini seperti kalian memuja tapi mentuhankan manusia KBBI 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 tidak mengatakan demikian sekarang saya tanya sekarang saya tanya kepada orang yang berkompeten untuk menjawab Bang Valen tolong jelaskan Afode Zara dulu makanya ini temanya Afode Zara ini temanya Afode Zara Bang Rudi gak usah ngeles kalau kalian itu menyembah dan mentuhankan manusia itulah golongan Afode Zara Bang Rudi tidak tahu Afode Zara sekarang bisa bergantian Yesus itu siapa bisa bergantian bertanya silahkan Yesus itu manusia bukan Bang Rudi Yesus yang mana yang sekarang atau yang kemarin loh yang kalian sembah itu Yesus yang mana saya tanya Halo Yesus yang kalian sembah Yesus yang mana yang saya tanya yang sekarang Yesus yang di sorga itu Yesus yang di sorga itu manusia bukan mana ada manusia langsung bisa masuk ke tata kerajaan sorga yang benar aja manusia itu tempatnya di Firdaus bukan di tata kerajaan sorga lalu apakah Firdaus itu sorga Firdaus itu adalah bagian dari sorga saya tanya apakah Yesus yang kalian sembah itu manusia atau bukan kenapa kalian selalu mengklaim Yesus itu kalau kamu tanya selalu mengklaim Yesus itu 100% manusia 100% Tuhan kamu tanya kan yang sekarang Yesus yang sekarang bukan manusia daging tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga mau Yesus mau yang sekarang mau yang dulu apakah itu manusia bukan kalau Yesus yang sekarang gak ada manusianya lagi Dul emang apa bedanya Yesus yang sekarang dengan Yesus yang dulu Yesus yang dulu dia di dunia waktu di dunia dia manusia bukan iya manusia berarti kalian menyembah manusia dong mana ada Yesus yang dulu itu sudah gak ada lagi kan sudah berlalu nah ini muter-muter gimana sekarang begini kamu tanya Yesus itu manusia enggak sebentar dulu Siti ya bukan sebentar dulu Siti kami menyembah Yesus gak usah gak usah eh debitur kamu jangan jangan cubaida cubaida eh debitur udah si Uti sekarang mau kalau Siti itu itu panggilan untuk kalian hal yang bagus debitur itu gak uti tua bangka kamu bisa diam gak iya nih si bukan badak keluar aja kau kalau kalau jangan 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 suka mengganti nama orang kalau saya sebut kamu debitur suka gak namamu bukan Umi Umi itu artinya panggilan ibu kamu bukan Umi iya kamu mengganti nama orang saya enak kalau saya sebut kamu debitur mau gak ya gak mau memang kamu panggil saya Siti saya panggil kamu debitur oke silahkan saya yang bersama debaters itu bukan nama asli nama asli saya Rudy Yohanes iya nama aku bukan Umi Dini iya nama aku bukan Umi Dini ya Umi Dini ya sudah mana ada Uminya ada Uminya kan tidak oke oke kembali ke topik oke lanjut silahkan Pak Rudy Yohanes apa kamu Yesus manusia Yesus yang kamu sembah sebetulnya Yesus yang sekarang itu tidak manusia lagi karena dia sudah jadi sudah jadi bangke kan jadi bukan manusia lagi kalau Yesus jadi bangke tidak dikatakan bangke yang jadi bangke itu saat ini masih Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dikubur bangkitnya dimana dimana sekarang kalau bangkit ada gak dia berkeliaran ya bukan berkeliaran dia bukan hantu bukan Nabi saya kan dia bangkit sekarang dimana kalau dia bangkit sekarang ada dimana sudah di sorga iman kami mengatakan Yesus sudah di sorga sejak kapan Yesus mati sejak kapan sejak Yesus naik ke sorga selesai udah sekarang sekarang jawab ya pertanyaan saya Bang Rudy giliran saya bertanya kapan silahkan mau tanya apa sekarang aku tanya Nabi Muhammad itu setingkat Tuhan apa enggak tidak kata siapa setingkat Tuhan sekarang aku mau tanya lagi bisa gak saya menyembah Allah SWT tanpa oh ini pertanyaan yang kemarin mau mengatakan dualisme meningkatkan nama kepada Nabi Muhammad bisa enggak atau Tuhanmu itu tergantung kepada Nabi Muhammad atau enggak tidak 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 kenapa berarti bisa saya sekarang saya mengaku saya Islam bisa enggak asadu ala ilah a'ilallah selesai titik bisa enggak maksudnya loh kok maksudnya syarat untuk menyembah Allah SWT harus membuka sarah begini ya sekarang kamu harus tahu dulu bukan kamu harus tahu dulu Allah SWT itu Tuhannya siapa Yahudi saja menyembah Allah SWT pernah Yahudi menyembah Allah SWT itu enggak sekarang mimpi hayalah silakan tanya hasem itu siapa hasem itu siapa tidak pernah orang jauh musa dan Daud ayat 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 ala subhan saya lagi menyembah Tuhannya Allah untuk Tuhan Arap Allah SWT itu adalah Tuhan bagi bangsa Arap berarti Tuhan ada berapa kalau ada agama Tuhan yang kamu mati Tuhan itu Esa Tuhan itu Esa Tuhan kamu manusia manusia yang kamu Tuhan saja Tuhan itu Esa berarti kamu percaya Tuhan saya Tuhan siapa oh ya tidak manusia yang kamu Tuhan kan bukan yang saya percaya kenapa kamu bilang Tuhan satu terus memang Tuhan itu sebanyak apa nah ini ngawur inilah ciri-ciri tahu maka itu kayak begini Tuhan 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 saya tanya dulu Tuhan Tuhan Hindu bukan ya sudah artinya Tuhan Hindu Tuhannya sendiri Tuhan 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 ya ini dia Hindu juga mengatakan bahwa Tuhan itu Esa sekarang yang makar siapa sekarang yang makar siapa Indonesia mengatakan berkepuhanan yang maha Esa itu Allah S.W.T. dengerin itu bahasa itu bahasa bahasa umat Islam mengatakan Allah S.W.T. umat bangsa Yahudi mengatakan Hashem siap Hashem itu ia adalah orang Hindu mengatakan apa ialah Tuhan ya dengerin dulu ya orang Yahudi mengatakan siapakah Tuhannya Hashem siapakah Tuhan yang disembah oleh Abraham Isa dan Yaakob coba kamu buka Al-Maidah 133 dikatakan akulah ala Abraham ala Ismail ada enggak kenapa ada enggak dikatakan di kitab Yahudi akulah ala Abraham akulah ala Ismail ada tanya nanti sama bang Valen ayatnya mana tanya sama bang yang meyakini orang jadi bang rudy jangan merasa lebih pintar dari Yahudi loh kamu kan kamu yakin Tuhan itu ada tiga yang kamu yang itu di dunia sebanyak apa agama sebanyak itulah Tuhan di dunia inilah pemikiran otak-otak kaum avodazara ini seperti kamu jadi menurutmu Tuhan orang Hindu Tuhannya orang Islam jelas karena Tuhan itu Esa berarti kamu menyebab berarti kalau kamu tidak mempercayai Tuhan itu Esa keluar kamu dari Indonesia kamu sudah makar kamu keluar dari Indonesia kamu telah makar karena Indonesia itu berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa bukan Trinitas bukan atas Ritungga artinya kamu makar di Indonesia ini kenapa makar Indonesia paham tidak artinya Tuhan yang Maha Esa bagi Hindu Tuhannya Maha Esa tetapi Tuhannya bukan Allah siapa yang mengatakan Allah saya mengatakan bahwa Yahudi saja Tuhannya adalah khas yang itu adalah sebutan saya tidak tanya itu apakah Tuhannya Buddha itu adalah Tuhannya umat Islam kan tidak Tuhannya Esa semua juga meyakini Tuhan itu adalah Esa kecuali Tritunggal Tuhannya Buddha itu Buddha Julai gitu apakah Buddha Julai juga Tuhannya orang tidak usah lari dari topik ini kebiasaan Bang Rudi tentang penyembahan berhala kalau penyembahan berhala kamu lihat dulu ibadahnya silahkan bahas masalah ibadah kami Kristen tidak pernah sujud ke arah sesuatu benda mati berarti kamu tidak bukan pengikut Kristus karena Kristus memerintahkan atau mencontohkan saat dia beribadah dia menghadap baik suci baik Allah dimana kalau saya kasih ayatnya gimana ya kasih lah biar bagus kita baca kenapa sih mana mana ayo 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 awas ya kamu harus ini ya ya terus lah biar kita lihat dan baik itu sudah gak ada lagi lalu eh Bang Rudi kamu kekasian sebetulnya ya aku pengikut Kristus tapi tidak tahu dengan ajaran ajaran Yesus oh tahu tahu buku semuanya alam masih ada yang diharap ngarang mana terima Yahudi baik Allah nya di Arab benar aja siapa yang mengatakan Yahudi baik Allah di Arab sudah jelas baik suci kita berbeda nah Tuhan nya pun berbeda dong atas siapa berbeda nanti kalau Bang Valen bicara kamu jangan ngeles siapa yang baik Allah itu baik Tuhan itu kalau bagi Yahudi Tuhan nya ya itulah siapa sekarang saya tanya siapa yang dituhankan Yahudi yang dituhankan Yahudi yang memiliki baik Allah siapa siapa namanya siapa 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 yang di Tuhan Tuhan Yahudi siapa saya tanya gak usah ngeles aku adalah aku siapa Tuhannya Yahudi yang siapa aku aku siapa siapa yang dikatakan Yahudi bukan aku kok enggak itu bukan jawaban orang Yahudi jawaban orang Yahudi kalau kalau disebutkan orang Yahudi aku adalah Tuhan orang Yahudi adalah Tuhan yang disembah Abraham Musa dan Yaakob begitu pun apa yang dikatakan Allah Allah terus siapa kalau bukan Allah di dalam Al-Quran siapa kalau yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran dan di dalam Torah adalah Hasim siapa yang gak tahu aku selalu mengatakan Hasim itu adalah Yesus Christus itulah goblok orang-orang penyembah Fodezera terus kamu bilang kamu cerdas kalau mengatakan Hasim itu Oh jelas Hasim adalah Allah dan itu diakui oleh bangsa Yahudi terus kamu bilang Raja Daud menyembah Allah dari mana jalannya semua semua Nabi menyembah Allah terus kenapa mereka tidak mengucapkan Allah itu adalah Islam Allah itu adalah Esa satu Tuhan sendiri manusia yang kamu manusia Yesus saja mengatakan di dalam hukum utama dengarlah hai bangsa Israel Tuhan Allah kita satu Tuhan itu Esa lalu Tuhan mana lagi kalau menurut kamu Tuhan itu adalah Trinitas ajaran dari Konstantin apakah dewa agama Islam apakah agama Islam sama dengan agama Yahudi tidak terus kalau tidak sama kami sama menyembah yang sama saya tidak tanya 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 masalah Tuhan yang saya tanya apakah agama Yahudi sama dengan agama Islam agama beda tapi Tuhan adalah sama mana ada agama beda Tuhan sama itu namanya yang goblok yang mengatakan beda Tuhan 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 itu yang goblok apakah agama mitur atau umi apakah agama Islam agama Yahudi sudah saya bilang Yahudi bukan agama Kristen bukan agama Islam jelas agama kenapa dengan denger ya apakah sinabok adalah Islam apakah sinabok adalah bangsa Yahudi apakah orang-orang judais boleh melakukan sembahyang atau ibadah di masjid boleh sangat boleh tetapi dinajis sembahyang atau beribadah sekarang aku tanya sebaliknya apakah orang Islam bisa sembahyang di sinabok boleh boleh siapa yang menyatakan tidak boleh karena kami mempunyai Tuhan yang sama konsep yang sama mana kau di sinabok arah kiblat sinabok mana seperti begini Yahudi sholat di masjid kita berbeda atau beribadah di masjid kita baik Allah tetapi dalam keadaan darurat jangankan di dalam masjid di dalam kendaraan saja sah sholat itu keadaan darurat kalau tidak ada jangan goblok disini islam 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 haram menginjak gereja tidak tidak ada islam dilarang masuk ke dalam gereja ajaran dari mana bisa 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 Kenapa tidak jika dalam keadaan darurat itu barusan kau bilang di gereja enggak kendaraan darurat di Sinago kendaraan darurat eh sama Yahudi pun sama Yahudi pun sama dalam keadaan darurat boleh di masjid terus Kenapa kau bilang nggak bisa sholat di gereja dalam keadaan darurat enggak boleh dari mana dari mana aturannya Yahudi menajiskan Yahudi mengharamkan ibadah di dalam gereja begitupun Islam mengharamkan ibadah di dalam gereja dalam rangka ibadah ya tapi kalau misalnya tahu nggak ayat-ayat kekuatan nanti kamu bilang salah terjemah silahkan buka kecuali dalam keadaan darurat umpamanya bencana umpamanya bencana untuk tempat pengungsian dipersilahkan tahu nggak kalau beribadah kan sama dengan Yahudi pun kau beribadah di Sinago karena bencana Oh tidak tidak Yahudi bisa melakukan kalau nggak jarurat bisa saya bukan buktikan saya buka buktikan Hai biar kamu paham dan tahu malu Bang Rudy Oh saya tahu malu kok situ enggak tahu malu nih saya buktikan ya wih ada foto gantengku dia hehehe ini siapa Bang Rudy bisa dilihat ini siapa bisa dilihat itu hantu belaung enggak tahu aku entah siapa ini moreh Bilih ini moreh Bilih aku nggak kenal ya moreh Bilih terus ini Bang Bilih moreh ya moreh dari ini Yahudi Ortono ya kenapa dia sedang melakukan TV di mana ini di masjid ya Sekarang tunjukkan orang Islam di Sinago itu yang kuminta orang Islam di Sinago saya tidak punya itu kata-kata ini yang fakta ini yang fakta ini yang fakta nggak usah ketawa kamu malu sebetulnya Bang Rudy lama saya malu bangsa Yahudi bisa beribadah di dalamnya sekarang orang Islam bisa enggak tapi Yahudi tidak boleh tetapi Chris ini bangsa Yahudi tidak boleh siapa juga yang tidak boleh silahkan tanyakan pada orang Yahudi nya langsung orang Yahudi dan Kristen kok siapa bilang nggak bisa bukan bicara masalah Yahudi dan Kristen eh Kristen yang ada di Yahudi yang ada di itu itu di asingkan tahu enggak mau di asingkan mau hantu belau penting dia bisa dikegereja kok bahkan iya itu beda lagi yang sedang bahas bukan Kristen yang ada di Yahudi tetapi dari Yahudi dari Udais saya bukan lagi bahas Israel ada gereja Israel Israel itu kan jauh di yang saya bahas bukan masalah Kristen yang ada di Israel tetapi ini adalah Chris Yahudi judai Yahudi yang ada di Israel kan bisa ke gereja kenapa ada yang salah kenapa Yahudi yang ada di Israel gimana sekarang tunjukkanlah orang muslim ibadah di Sinago itu baru kamu kamu ini mau ngeles nanya yang sesuatu yang saya tidak pegang buktinya fotonya nah kalau nggak pegang jangan bicara dong jangan bicara kayak begitu faktanya Yahudi sendiri mengatakan Islam tidak bisa sholat di tempat Yahudi karena Allah subhanahu wa ta'ala membenci Yahudi bahkan di hadis itu Allah subhanahu wa ta'ala dimana Allah subhanahu wa ta'ala dimana membenci Yahudi dimana lu kau baca hadis nanti pada akhir jaman keluarin 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 hadis apa yang kau pakai akan saya tamparkan kamu kamu sendiri hadis apa yang kamu comot dari Al-Quran atau ayat apa yang kamu comot dari Al-Quran tentang Allah membenci Yahudi silahkan akan saya tamparkan itu ayat comotan kamu itu kemuka kamu Bang Rudi sudah kamu buka saja ayatnya mengenai Yahudi dikutuk jadi babi dan kera itu kan kebencian nah dengerin ya jadi kalau kalau mencomot ayat jangan sepotong ya saya ceritakan kamu tidak tahu nih Bang Rudi Yohanes saya akan kasih tahu kamu nih ya ayat tentang masalah Allah mengutuk bangsa Yahudi menjadi kera itu ada pada zamannya Musa kenapa Allah mengutuk mereka menjadi kera itu adalah hukuman atau keputukan buat bangsa Yahudi yang bentar-bentar ini masih screen share ini masih membuka bangsa Yahudi yang diam di pesisiran pantai yang pada hari sabat diuji dengan limpahan ikan yang biasanya tidak pernah ada Musa sudah beberapa kali mengatakan tidak boleh melakukan kegiatan apapun karena hadis sabat adalah hari untuk beribadah tetapi mereka diuji iman oleh Allah sehingga Allah Allah mendatangkan ujian berupa limpahan ikan orang-orang di pesisir pantai itu ya dimana itu limpahan ikan saya nggak pernah baca-baca buka lu limpahan ikannya dimana makanya baca itu kan tadi kamu mengatakan eh tadi kamu mencomot ayat tentang Alquran itu yang kamu yang kamu comot itu itulah yang diceritakan diceritakan di dalam Alquran di dalam ayat Alquran itu lah kamu apa kamu tadi mengatakan itu ayat Alquran apa hadis kayak muslim air ini hadis muslim Abu Huraira era meriwatkan bahwa rasulullah bersabda hari kiamat tidak akan terjadi sehingga kau muslimin Oh hari kiamat hari-hari kiamat ini masalah keputukan memerangi kaum Yahudi lalu kaum muslim membunuh mereka sehingga orang Yahudi bersumbunyi balik batu dan pon maka waktu ataupun berkata Wahai muslim Wahai hamba Allah ini adalah seorang yang Yahudi bersembunyi di belakang Yahudi yang apa kemarilah bunuh Yahudi yang apa nggak bisa dipotong-potong itu Yahudi yang kafir Yahudi yang musrik ya jangan dipotong-potong jadi jangankan jangankan Yahudi bang Rudi ya yang kufur atau yang kafir itu dari Islam pun ada nah yang diceritakan di sana adalah Yahudi yang musrik Yahudi 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 yang Islam di mana ada Yahudi yang Islam dong kalau Yahudi yang Islam di luar islam kan kafir kenapa kalau di luar islam kafir itu yang menentang kebenaran Allah bukan di luar islam di luar islam kafir Yahudi kan tidak Islam kau bilang apa kanya saya tanya judai saya tanya judai si judai menyembah Tuhan satu apa Tuhan yang lain semua agama mengajarkan menyembah Tuhan yang satu kenapa Tuhan yang satu itu yang mana Tuhan yang satu yang mana sayang dong ke mana bisa kok tanya satu tapi beda-beda intimidasi agama lain mengatakan dia menyembah Tuhan yang satu kalau Tuhan yang satu itu satu tunggal bukan jamak Bang Rudi ya ya oke jamak sekarang kalau yang yang Bang Rudi hai kalau tanya sekali-sekali saya bertanya kalau nggak kalau ketuhanan Bang Rudi itu adalah apa tuanmu satu konsep ketuhanan Bang Rudi apa saya tanya ganti address persona kuna-kuna substansi akan terhitunggalkan saya mau tanya gua itu agak gua musa ya makanya kita mengatakan tawhid bahwa kita Tuhan kita itu adalah satu ya terus Tuhanmu bisa disembah langsung sesuatu-satunya bisa disembah langsung ya iya terus apa gunanya dua kali masih ada nggak nyambung nih pertanyaannya yang enggak bisa kamu menyembah Allah kalau tidak menyebabkan Allah subhanahu ta'ala itu tergantung kepada Nabi Muhammad dari mana itu aturan dari mana Hai sekarang begini sekarang begini Oke saya sekarang mau jadi Islam beda Oke saya mau menyembah Allah subhanahu ta'ala yang esai kek dan bisa nggak saya mengatakan assaduillahi illallah ada 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 diam-diam kamu cuman mau melecehkan syahadatnya umat islam aku kurang paham aku kurang pasir aja ya sekarang saya tanya dulu hanya itu rasulnya umat Islam siapa Rasulnya umat Islam siapa banyak banyak Rasulnya 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 Rasul itu Rasul terakhir kalau Rasul yang dirasulkan umat islam banyak yang menjadi imamnya umat islam siapa setanya yang menjadi pemimpin umat islam atau Rasulnya umat islam siapa Rasul umat islam itu banyak yang menjadi imam umat islam atau Rasul umat islam siapa nggak usah ngawur-ngawur tapi sabi-ngawur di berbicara kayak gini makin kelihatan begonya sekarang aku bego atau sekarang ketanya Nabi Isa Rasul umat islam nggak Rasul Nabi Isa adalah salah satu Rasul tetapi yang diikuti oleh sudah yang diimami oleh umat islam adalah Nabi Muhammad jadi jangan pura-pura beko jadi kamu tahu bahwa Isang nggak gimana Islam Rasul diimami orang Islam semua Rasul diiman diimani tapi bukan imam beda imam dengan beda eh jadi bisa bukan imam Rasul apa sih diperlengkirin jangan banyak omong kalau bertanya saya jawab dulu semua Rasul diimani diimani artinya dipercayai tetapi yang menjadi ilmu tahu Islam itu ada sejak kapan sehingga Nabi Rasul Isa tidak diimami tidak menjadi imam diimani eh kenapa kenapa maksudnya apa pertanyaannya jadi menurutmu Islam itu ada sejak kapan Islam sehingga Nabi Nabi apa Rasul Ibrahim Rasul Nuh Rasul Musa tidak diimami tidak diimani ya dengerin makanya itu kuping buka punya kuping itu iya sehingga kamu bilang tidak imam tidak imam itu adalah pemimpin yang menjadi pemimpin umat Islam adalah Nabi Muhammad jadi Islam itu kapan adanya kalau bego itu pakai batasan jangan unlimited dengerin makanya sekarang aku tanya kamu buka Al-Quranmu kamu kapan sih agama Islam itu ada dengerin ya kamu bertanya sayang harus menjawab bukan kamu ya jomlah tanya lagi semua Nabi dan Rasul itu tertera di dalam rukun iman iman itu adalah dipercayai dipercayai tetapi yang menjadi imam daripada umat Islam adalah Rasulullah Shallallahu wa'alaikum yang menjadi pimpinan sekarang saya tanya Islam itu kapan adanya mau tanya Islam apa adanya kamu itu udah lari kemana-mana Bang Rudi penting kapan Islam itu ada di muka bumi ini Islam ada setelah ada Rasulullah kenapa berarti Tuhannya nggak sama dengan Musa kok kau bilang sama Musa berarti nggak Islam kalau emang Tuhan adanya sejak kapan ini udah mulai begonya Aduh ini udah namanya apa sih sekarang saya tanya berarti kamu bilang Islam ada zaman Nabi Muhammad oke berarti Musa bukan Islam ngapain pula dia menyembah Allah SWT Allah siapa yang mengatakan Musa Islam tetapi syariat mereka itu adalah Allah muslim kamu tahu enggak perbedaan muslim dengan Islam sekarang Allah SWT itu Tuhan untuk siapa untuk semua karena Allah sebenarnya itu Allah SWT itu ada Tuhan yang Maha Esa kami Kristen kami tidak menuhankan Allah Allah SWT Allah untuk semua kami Kristen tidak menuhankan Allah SWT kamu menuh mau menyebut kamu itu Allah Bapak itu adalah merujuk pada oknum yang sama jangan bego Bang Rudi dia adalah pencipta hidup tidak menuhankan Allah SWT itu hidup tidak menuhankan Allah SWT karena kamu mentuhankan manusia mentuhankan Tuhan yang berak Tuhan yang dilahirkan oleh melalui rahim seorang wanita itu yang kamu tuhankan jadi Tuhanmu nggak berak Oh kagak dimana ada Tuhan ada ajaran ada ajaran yang mengajarkan Tuhan itu berak kecuali di kristenan Tuhan itu bisa tidak apapun suka-suka dia karena dia pemilik semesta alam ini apakah kamu pernah enggak ada ayat di dalam kitab Tuhan itu berak ada enggak tidak ada tetapi dikatakan Tuhan itu suksesnya makanya kalau suka-sukanya saya dihadapkan sama manusia kalau dia mau bela ya aja buang-buang energi makanya orang orang yang tidak pernah menggunakan dahil jangan dalam diskusi dia hanya manusia yang kebodohan terus ngaku-ngaku dia pintar ternyata kemarin juga dia ngatakan hanya manusia sinting yang mengatakan Abraham dan Ibrahim itu adalah yang sama ternyata dia yang goblok memang manusia sinting yang manusia sinting yang mengatakan Abraham dan Ibrahim itu sama manusia sinting terus gimana bedanya gimana gue tanya gimana bedanya bedanya dimana dari nama Bapak sudah beda aja keterbatasan terbatasan otak kamu Bang Rudy tadi sesuatu terbatasan kamu tahu ada yang mengatakan bahwa azar itu Bapak angkatnya Islam ini inilah kebodohan kamu tadi saya di opening statement saja sudah mengatakan persamanya gimana itu ya cara itu ya tuh ya dengerin Bang Rudy tadi Oke sekarang saya tanya kamu kalau Abraham adalah Ibrahim apakah Abraham mendirikan kabah mana ayatnya tinggal cari kamu yang menyebut Abraham kalau saya bahasa saya Ibrahim jelas juga tidak sama Abraham tidak pernah mendirikan kabah Ibrahim mendirikan kabah titik inilah saya ini ya jadi begini ya netizen inilah kegoblokan Rubi Yohanes mengatakan orang sinting yang menyamakan Abraham dengan Ibrahim ternyata yang yang membedakan Abraham dan Ibrahim adalah jahilmu rokat sinting kuadrat karena dia tidak tahu Bapak dari Abraham dan Bapak dari Ibrahim adalah orang yang sama orang sama yang salam Indonesia yang berlian sekolah ngobrol kanya aku hantu belau minggir udara gjerah minggir kayak saya tapi kalau semua orang kali ini tapi dia mau Napa sih Dari salah menjabarkan Tuhannya Yahudi Tuhannya orang muslim kalau hantu belau mau berdebat silahkan daftar besok kita berdebat 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 dengan kayak begini cuman berdebat kusir jadi emang kusir kamu enggak tahu sih oke dialog berarti kita buktikan saya enggak tahu atau kamu yang bungu kuadrat Oke Bang kalian silahkan udah udah-udah Mi percuma gitu Jadi kita kan juga nah enak dialognya kan antara saudari Umi Dini dan saudara Rudi Yohanes kalau yang lain ngikut-ngikut jadi agak laetis gitu loh kita kembali aja karena disini si Rudi Yohanes mengatakan A saya mengatakan B ini harus dicari dia mengatakan Umi yang enggak tahu Umi mengatakan dia yang tidak tahu sekarang ambil 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 cara tengah siapa yang benar-benar kita berdua biar penonton yang menilai tidak adu-adu sama orang itu sehingga orang masuk yang menilai kalau penonton yang menilai sudah jelas Bang Rudi itu saya merokap dungu kuadrat dikatakan Ibrahim dan Abraham tidak apa-apa dikatakan bahwa biarkan saja penyulai yang dikatakan Tuhan berak dikatakan Tuhan berak kamu tuh memalukan ajaran Kristen kamu sendiri tanggal 25 Desember jelas-jelas bangsa Romawi itu merayakan festival saturnalis festival kelahiran dari yang membilang kamu yang membilang Tuhan berak maka saya tanya jika Tuhan muda bisa-bisa berapa ini siapa lagi ini siapa yang masuk ini siapa lagi Valen ini bumi biar saya nanti sama pendeta pendeta-pendeta kok dungu diem dulu ya pendeta ya kalau tidak dulu ya kalau yang dulu eh siapa kamu yang dungu diem loh pendeta diem loh pendeta siapa kemarin aja ini jumlah saya ya kamu jangan teman macem-macem disini ya ngomong sabar Rumi Rumi sabar Rumi sabar Rumi sabar Oke kita kembali lagi ke fokusnya kita harus dewasa dikit ya ini kan yang dialog kan Enggak lah begini-begini Bang kita bisa dialog-dialog secara dewasa tapi gunakan akal sehat jangan sama orang gila Umi selalu dihadapkan dengan orang gila gitu loh coba hadapkan orang-orang yang bisa berpikir jangan yang halernih kamu saja nggak bisa berpikir Anda dia ada dia dulu nanti ada apa-apa keluarin aja siapa sih Umi di akal sehat di mana habis ini sama gua itu dulu-diam dulu ya diam dulu ini jangan-jangan hadirkan orang-orang yang tidak punya otak Bang Valen saya capek kalau kali ini udah didakan yang dihadirkan orang-orang yang enggak punya otak gitu kan Oke oke sabar ya kalau dingin ya ini kan dialog antara Umi Dini dan Bro Rudi Nah kalau misal salah satu udah mau tapi ya bisa diberhentiin nanti masalah-masalah klarifikasi sama profisi Judaism bisa disampaikan asal dialog ini selesai antara ya Bro Rudi dan betul jadi kita bisa nggak enak jangan nyeret-nyeret orang masuk ke debat ini sekarang sekarang ini kan mau nyeret-nyeret orang masuk terus jadi kacau bukan nyeret-nyeret orang masuk karena menyeret-nyeret adalah sedang yang kita bahas adalah Tuhan Yahudi dengan Tuhan yang muslim yang kata kamu bahwa Yahudi itu bukan Tuhan tidak sama dengan muslim Oke sama yang bilang mengatakan dirimu tadi ya titik ya kamu mengatakan tidak sama saya mengatakan sama berarti dirimu pun mengatakan tidak sama tadi kamu katakan bahwa agama Islam ada ketika Nabi Muhammad datang betul artinya Musa tidak beragama Islam betul Musa tidak menyembah Allah semesta Allah titik kata siapa tidak menyembah Allah Luh memang Allah itu siapa setelah sumber kata Allah itu Tuhannya umat Islam yang lagi kamu bilang seorang debitur yang menyatakan Allah subhanawattala hanya Tuhannya umat Islam jadi Tuhannya orang Hindu juga kalau dikatakan Tuhan yang Maha Esa kata manusia Yesus yang kau Tuhan kan kata-kata Yesus dengan rakyat orang Israel Tuhan Allah itu adalah Esa kamu mau ngebantah apa yang Yesus katakan tidak membantah lalu memang Tuhan kami kamu menanyakan Tuhan Esa Tuhan Esa kenapa ada tiga siapa bilang tiga Tuhan kami tetap satu satu siapa sekarang aku tanya Tuhan kamu satu siapa jawab ya Bapak di sorga gimana sih Yesus siapa Yesus itu firman menjadi manusia firman Bapak menjadi manusia kenapa bukan Tuhan firman bersama-sama dengan Bapak maka firman berarti bukan Tuhan Tuhan kalau bersama-sama dengan Bapak oke sekarang aku tanya Om Idini jawab dulu sudah udah saya jawab udah dua saya tanya eh jawab kamu belum satu pun menjawab pertanyaan saya mau bertanya jangan selalu bertanya tetapi harus mau ditanya kamu sudah bertanya sudah terjawab dari tadi kamu yang banyak bertanya kok saya menjawab sekarang saya tanya Tuhanmu siapa Zat atau apa Tanya zat kan Zat kan Zat Zat ya Zat ya sekarang saya tanya firman Allah mu Zat atau apa apa firman Allah firman Allah adalah perkataan Allah yaitu bentuknya Zat zat atau apa gelombang suara firman Allah adalah kekuatan Allah ya bentuknya apa apakah bisa juga atau kata-kata adalah bentuknya perkataan Allah ya artinya apa berupa gelombang kayak ini kan perkataanku ada gelombang atau zat juga kamu tanyanya udah udah ngawur lah udah saya katakan firman Allah itu adalah perkataan Allah itu adalah energi Allah ya perkataan lagi bagaimana apakah tulisan nggak mau lah nggak mau loh kok berkataan bego firman firman adalah wahyu perkataan apakah tulisan perkataan itu yang keluar dari mulutmu itu perkataan ya berarti gelombang kan kenapa jadi berarti gelombang suara ya suara kan gelombang gelombang suara Bang paling nggak penting suara kok gelombang ya suaranya bapak ayo dibantu dibantu udah malas-malas dibat sama orang tidak punya ilmu kayak begini tanya ini kepada orang muslim tak satu penonton semua pada nonton ya kalau boleh kalau saya awal-awal Ruli habis makanya jadwalkan jad palen tolong dijadwalkan sama sisi sepatu ini ya Bang Handi malas makanya saya tadi dari awal malas menghadapi orang-orang aku mau lihat kehebatan sisi sepatu ini apakah sebesar omongannya atau hanya aku untuk kumpret kabar jawabkan ya segera ya kalau baru dia kalau baru dia Masa lima menit gelar Oke kita kita bisa jadi dengan 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 itu ya closing statement dari kedua belakang daripada nanti ribut-ribut enggak 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 kalau sama Bang Rudi biasa kita cukup baku hantam hanya di arena di arena debat aja biasa setelah itu tahu sendiri nanti 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 kalau pun kita chattingan ya Bang Rudi ya jadi oke 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 jadi begini Bang Valen sekali lagi ya tolong ya tadi udah mendedakan aku ngantruk Mi kamu ya kamu ya sama Rudi apa temanya baru tanya apa temanya harus sebetulnya udah males tapi kan ngantuknya udah hilang enggak aku udah bilang terus malas sama Rudi Yohannes itu yang bahas itu itu mulu ntar lari topiknya kesana kesini yang dibahas aku udah jarang lari ke gelombang lari ke suara nah ini faktanya makanya capek gitu loh jadi apa sih sebetulnya sayang ilmu saya dikeluarin sayang sayang kalau hahaha cahil muroka sudah langsung penutup Oke terimakasih itu ya Oke selain hai hai yang ada di live chat sebetulnya Umi sudah katakan dari awal yang males berdebat dengan Rudi Yohannes kamu ter muter seperti ini tidak ada dalil yang keluar and dan faktornya memang terjadi seperti ini, yang dibahas dari tema adalah siapa ke Afodajara Bang Rudy saat diberikan tema itu tidak tahu Afodajara itu apa, nah disini tadi Umi sudah jelaskan, dua yang termasuk dalam golongan Afodajara, bukan hanya penyembah patung saja, tetapi yang mentuhankan manusia, yang mentuhankan dewa juga termasuk golongan Afodajara saat Bang Rudy Yohanas bertanya, Umi menjawab seperti itu, tapi kita lihat pada faktanya larinya kemana-mana, susah untuk mengembalikan ke laptop, ke tema awal begitu kan, tapi inilah dinamika dalam satu perdebatan, dimana Umi punya pendapat Bang Rudy punya pendapat, tetapi pendapat yang berbeda ini tidak menjadi pemecah di luar dari apa namanya, room debat ini, begitu saja oke Bang Rudy, skip oke, aku lagi ya kalau saya sih anteng-anteng aja, namanya juga debat ya, dan ya dari perdebatan ini, kalian bisa melihat, kalian bisa menilai kalian sudah jadi hakim atas kami berdua dan ada ilmu-ilmu yang bisa kalian ambil dan saya tetap pada prinsip saya bahwa saya ingin menyembah Tuhan tanpa terikat nama siapapun seperti saya menyembah Yesus Kristus, tidak perlu saya terikat kepada Paulus karena bagi saya, ketika saya mengikat Tuhan saya dengan nama Paulus, artinya Tuhan saya terbelenggu, artinya Tuhan saya bukanlah Tuhan kalau tidak ada Paulus makanya saya katakan disitu saya tidak apakali mengenai persamaan Paulus dengan Tuhan ya itulah sebabnya saya mengatakan saya tidak menyembah manusia tidak menyembah berhala nah, Tuhan yang terbelenggu oleh nama manusia itu sangat riskan, kenapa saya katakan riskan, contoh saya mau bertuan kepada Yesus tanpa nama Paulus saya tidak bisa menyembah Yesus kan aneh, artinya Yesus itu terbelenggu oleh Paulus dan anehnya lagi tidak boleh juga saya hanya menyebut nama Paulus kan demikian karena harus menyebut nama Tuhan artinya ada kesetaraan contoh kita membaca apa namanya itu ya proklamasi Soekarno-Hatta nggak bisa Soekarno saja nggak bisa Hatta-Hatta saja harus dua-duanya Soekarno-Hatta nah, dan pandemi kami sudah berdebat